Pemirsa setelah mencabut laporan, Polaris Metro Jakarta Selatan resmi menghentikan penyidikan kasus kekerasan rumah taga pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Rizky Bilar pun meminta maaf kepada istrinya dan menyesali perbuatannya. Setelah satu jam berada di dalam Polaris Metro Jakarta Selatan, pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar telah menyelesaikan administrasi pencabutan laporan terkait kasus KDRT selasa malam. Polisi pun telah resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan menyatakan kasus ini telah melalui jalur perdamaian. Keduanya pun menunjukkan kemesraan saat menemui awak media dengan saling berangkulan. Rizky Bilar dan Lesti Kejora meminta maaf kepada masyarakat dan menjadikan musibah ini sebagai pelajaran dalam rumah tangganya. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Terima kasih juga kepada istri saya karena masih mau menerima saya kembali, masih mau memberikan saya kesempatan untuk belajar, untuk berbenah, menjadi kepala rumah tangganya yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga buat saya. Dan sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf juga untuk masyarakat atas musibah yang menimpah kepada keluarga saya. Mohon doanya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang besar untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Sebelumnya, Lesti Kejora yang sempat melaporkan suaminya atas kasus kekerasan dalam rumah tangga, memilih mencabut laporannya saat penetapan tersangka Rizky Bilar. Rizky Bilar pun menjalani wajib lapor pasca dikabulkannya penangguhan penahanan terhadap dirinya oleh penyidik unit perlindungan perempuan dan anak. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, AI News melaporkan.